Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya asef di channel YouTube Kiana Motorspeed di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang Satria FU ini ya Satria FU seperti ini Satria FU drag ya jadi disini saya akan mengucapkan rahasia rahasia Satria FU remnya itu depan belakang tapi handalnya cuma ada di depan ya jadi untuk rem belakangnya itu saya enggak pakai pinjakan yang di bawah dan enggak penyema jadi gini ya depan belakang saya tarik cuman dari satu handle depan doang nah jadi eh ini unik sekali ya kerap yang saya lihat sih untuk di motor-motor balap drag itu belum ada belum ada saya belum lihat sebenarnya ya belum jadi saya ngomong belum ada tuh karena saya belum lihat jadi saya cari-cari pun belum ada di tutorial-tutorial orang lain tuh saya belum pernah lihat juga ya untuk rem depan belakang tapi satu handle gitu di sini ini saya kenapa ya menggunakan satu handle karena jadi saya enggak mau pakai injekan rem belakangnya gitu karena kalau pas start tuh kadang lupa ke injek remnya ya jadi otomatiskan nanti laju motornya tertahan karena rem belakangnya ke injek rem belakangnya ke injek jadi makanya itu saya pakai handle rem depan dan di sini pun ada keunikannya ya untuk remnya itu jadi langsung aja ke ininya ya ke si remnya kayak gimana sih keunikannya ya jadi di sini ini kan pakai rem cakram sengaja saya pakai yang gede karena saya beli saya beli yang gede sih jadi males saya beli lagi disininya apa namanya tuh buat apa ya lalu peset kalau pakai cakram kecil itu ya jadi ini semuanya ini masih ori ya ori satria fiu ini selangnya juga ori cuma ininya ini saya pakai variasi ya modifikasi nah ini jadi di sini untuk rem depan belakangnya ini bisa ngerem semua ya nih saya praktekkan langsung aja ya ya selamat menikmati 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 otomatis saya duduk disini badan saya jadi agak ke atas gini alhasil terpaan angin lebih kuat jadi si motor dibantu dengan rem depan yang pakem rem belakang yang sedeng lah ya tapi kan kebantu juga oleh angin yang menerpa tubuh saya jadi ada daya reman dari badan saya gitu jadi badan saya buat ngerem anginnya jadi terpaan angin membuat motor ini agak pelan jadinya gitu jadi makanya memang ini lebih pakem yang depan untuk remnya ya disini cuman kalau buat manasin ban sih kalau misalkan nanti masih kurang saya nih kalau dites masih jalan ininya kan ini kan pakem banget ini agak kurang takutnya kan pengen pakem banget ini malah udah agak ngerem jadi mesinnya kasihan paling ya nanti pake ini nah ditunjel kayak sini ya atau disini bisa juga ya disini nih ini kan ada celah nih masuk kesini nanti kan bannya nah ngunci ya ini bannya udah ngunci nah barulah ketika itu ngunci si ban depannya baru bisa manasin ban belakang berarti tanpa harus ngerem kalau misalkan nanti pas dites masih pakem ban belakangnya misalnya saya rem ininya kan pengen berhenti nih karena biar manasin ban belakang tapi ban belakangnya udah agak ngerem juga ya berarti tadi pakai itu ya pakai itu congkelan ban sih saya buat congkelan ban tinggal masukin jadi gak perlu narik rem paling cuma ngelepas kokling sama ngegas doang jadi buat manasin ban belakangnya ya tapi kalau pas direm ini bisa berhenti tapi ini masih bisa muter nah itu berarti bagus justru ya jadi saya gak perlu pakai penguncian pakai alat tambah ban itu gak perlu gitu kalau misalkan ini bisa berhenti pakem ininya masih bisa muter itu lebih bagus cuman ya itu jadinya enaknya sih kalau pakai satu handle ini gak perlu banyak-banyak master rem gitu ya master remnya cuma satu doang di depan jadi belakangnya gak ada untuk master apa itu master yang diincekannya ya disitu gak ada jadi cuma satu doang di atas itu tapi menyalurkan pakai dua selang ke belakang ya ini eh dua ke belakang lagi satu ke belakang satunya ke depan maksudnya gitu tapi pakai dua selang disini saya bikin sendiri baut ininya ya baut disebutnya ini tuh kalau dicari di online shop namanya baut banjo ya ini harganya mahal kalau beli makanya ini saya bikin sendiri dari baut bekas ukurannya ini ukuran 14 ya untuk kunci ininya 14 karena kalau baut banjo banyakkan kan kepalanya 12 itunya pun derat bawahnya gede gitu ya jadi kuncinya pakai itu 12 tapi derat bawahnya gede kalau itu karena baut biasa saya untuk sama si derat dalamnya itu dengan baut banjo itu harus pakai baut bekas 14 yang pakai kunci 14 gitu jadi disitu saya duain si selangnya tapi alhamdulillah sih bagus juga bikinan juga ya ngirit lah ngirit kalau beli itu mahal ya apalagi kalau buat kawasaki apa gitu air apa ya saya lupa sih itunya tapi kawasaki sih dia memang kan pakai rem depannya double disk ya jadi dua dua disk ada itu baut banjonya kayak gitu kalau beli mahal bisa berapa ya saya di shopee itu cari ya mahal lah pokoknya mah lebih baik bikin sendiri kan murah meriah saya bikin pakai bor doang sih dibor dilubangin jadi si baut tengahnya dibor terus si pinggir-pinggirannya di ini ya jadi seperti ini kan tadinya baut padat nah ini kan bolong nih nah tadinya kan baut padat saya bolongin gitu jadi bolong misalkan kayak gini ini bolong terus ininya saya bolongin juga buat lubang ke ininya ya nih ke si ini nih nepel-nepelnya ya jadi misalkan gini ini baut tadinya kan padat baut 14 buat 14 ini kan padat nih gak ada bolongnya nah saya bor bolongin jadi bolong misalkan kayak gini terus di bagian ujungnya ini sebelah sini ini saya bolongin tembus eh gak tembus sih satu lubang kesininya gak ada lubang lagi disini doang ya lubangnya terus yang satu sebelah sininya juga saya bolongin juga di atasnya gini tinggal diputar dikasih ini ya dikasih ring tembaga kalau bisa biar ini gak ada kebocoran jadi disini ada dua ya makanya ini bisa ngerem dua-duanya gitu ini kalau misalkan nanti dirasa kurang saya paling pakai ini ya untuk manasiin bannya pakai congkelan ban nah untuk putarannya juga ya bagus juga sih itu eh eh ngarut bannya ah rem ya oh oh mantap ya nah ini satria FU dragnya belum kelar sih nanti nunggu alat-alat selanjutnya tapi ini udah kepasang banyak oke nantikan terus video dari channel saya untuk oprek motor drag satria FU ini juga ya oke nantikan kalau ada kesalahan kata ataupun ucapan penjelasan saya yang salah mohon dipahapkan ya lor karena saya juga hanya manusia biasa yang bisa salah oke terima wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh